Polda Aceh hingga akhir tahun 2023 ini menangani sebanyak 7 kasus terhadap dugaan tindak pidana penyelundupan manusia atau TPPM atau People Smuggling Pengungsi Rohingya serta tetapkan 16 orang tersangka dengan 7 kasus dari jumlah 1.699 pengungsi yang tersebar di 8 kem penampungan di Aceh. Hingga akhir tahun 2023 pengungsi gelap etnis Rohingya di Aceh berjumlah 1.699 orang yang tersebar di 8 titik kem penampungan sementara di beberapa wilayah di Aceh. Dengan rincian Gudang Minaraya PD sebanyak 492 orang, kem sementara Bate PD 227 orang, gedung SKB Kota Juang Biren 36 orang, bekas kantor imigrasi Luk Sumawe 471 orang, kem sementara Balohan Sabang 139 orang, kem sementara Muara 3 PD 151 orang, Balai Mesiraya Banda Aceh 136 orang, serta kem sementara IDI Raya Aceh Timur sebanyak 47 orang. Kapolda Aceh Irjen Paul Ahmad Kartiko dalam konferensi pers akhir tahun mengatakan, pihaknya akan terus menyelidiki dugaan tindak pidana penyelundupan manusia terhadap pengungsi Rohingya di Aceh. Kasus ini bukanlah hal pertama kali terjadi, akan tetapi semenjak tahun 2015 pengungsi Rohingya telah mendarat di berbagai daerah di Aceh. Pada ini terjadi, di hadapan kami ada 1699 orang, ini juga di India, yang terbangnya dalam rampanya di dalam kem sementara. Kota Aceh terus berupaya melakukan perjalanan berada di inibasi kejadiannya, tidak terlihat berada di manusia. Terima kasih telah menonton! Dalam menangani imigran pihak Kapolda Aceh telah berkomunikasi dengan UNHCR, namun pihaknya belum bisa memastikan sampai kapan Rohingya akan berada di Aceh. Tidak hanya itu, Kapolda Aceh juga melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah Aceh, imigrasi dan pihak-pihak terkait, untuk menemukan titik temu dalam menyelesaikan kasus tersebut yang hingga saat ini masih terjadi penolakan oleh masyarakat yang masif. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.